Halo guys, kali ini aku mau rujakan lagi Nah sekarang aku mau rujakan buah langsat Ini bukan buah duku dan juga bukan buah kokosan Nah jadi mereka bertiga itu kembar tapi beda rasa Nah kenapa bisa seperti itu? Nah jadi sini aku jelasin Jadi kalau buah duku itu dia tidak memiliki geta Dan memiliki kulit yang tebal Dan juga daging yang tebal Dan memiliki biji yang cenderung lebih kecil Rasanya manis dan rasa asamnya itu sedikit banget Dan airnya juga sedikit Tapi buah duku dia memiliki serat yang sangat tinggi Berkadar vitamin A, antioksida, dan vitamin B Nah kalau buah langsat yang seperti aku makan itu Dia memiliki kulit yang agak tipis Dan juga memiliki banyak getah Tapi kalau agak didiemen gitu Getahnya juga lama-lama menghilang Tapi jangan kelamaan, jangan kelamaan diangguri Nanti dia bakalan busuk kalau nggak dimakan Kalau buah langsat itu kandungan airnya itu Lebih banyak dari buah duku Jadi ini tuh lebih banyak airnya gitu Nah kalau sudah mateng pun Rasanya juga manis loh buah langsat Dan juga airnya tuh banyak Dia juga kandungannya juga banyak banget loh Nah kalau buah kokosan juga Dia memiliki banyak banget getah Dia bergetah gitu Terus kulitnya tipis Soal rasa kalau buah kokosan itu Walaupun dia kelihatan sudah mateng Tapi dia rasanya asam guys Bye bye